itu ya sementara ya kita ganti lokasi yang terakhir yang dekat sekali sama jalan cabai jalan beli malah gitu lagi ada yang panen cabai lagi tindakan dari sini jangan ngamun ini juga risa penyaturannya kan mau kita botong ini saya tuh pernah jamur yang ini yang buat muncet apa pak isinya itu anu kapur boros ada yang untuk pakaian kan bungkus pakai budur siap bunuhnya jangan sampai kenang hujan makannya saya tutup itu juga kalau ada anak yang makan disini kan takut orang tua kesini saya takut saya takut kenapa pak wah itu kok bunuhnya pak sinum kok kacabonnya gini-gini waduh saya nggak berani lagi ke sana bagaimana masalah terbiakkan kalau mau meskip apa 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 ini kopi nggak dipiaran ini punya pak tomo ini karometrinya kan di teo kalau berikutnya ya kalau nggak kalau nggak menjeplai enggak enggak papa ini sampe yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kopi tetap kan aku makal ini nggak susah kan nggak gua nggak papa gua ngapain tu siongangan sampai yang itu berdetakan ya suruh 50 ribu ya nggak mau saya bekernya 49 ribu terus kemarinnya sebelum untung-untung saya dapat sekitar 27 ton enggak dapat uang terus saya maju terus ya bertanding tekun kita maju lagi alhamdulillah pas harga naik barangnya kurang stoknya kebutuhan terus karena itu sekunder ya makanannya saya harus beli ini lalai tuh akan naiknya terus saya ini di borong itu lokasi dapat 49 juta udah pernah satu kali itu sekali bayar atau ya iya sekali bayar itu padi atau iya sebagian itu masih punya petani caru tadi sebagian tanam padi oh masih yang tanam padi oh bisa pak itu punya apa aktoning yang di MTS yang sering ada teknik sendiri ngapakan di dataran tinggi iya nanti bibitnya jadi bibit untuk dataran tinggi sama rentak itu enggak lain lebih jauh kalau dataran rendah ditanam di tinggi enggak buah kebalikannya bibit untuk dataran tinggi ditanam di dataran buah enggak di tanam di dataran buah enggak buah kemarin saya di Sumatera kan terus pada sharing ini dari petani oh iya kita sudah mesti tolong sekarang sharing gini-gini asal bibit ini jangan asal bibit mah saya bilang itu pak jangan asal bibit habis dari Sumatera pengen nanam sawit enggak pak kalau sementara kalau sementara sawit sebenarnya sih itu untuk jarak agak panjang sih mbak ya jadi ya sebenarnya ya ya apa ingin karena itu seplik yaitu kakak saya nih kan akhirnya sudah punya kebun di sana tapi ini ya ada yang merawat itu itu punya ini kan nantinya kan akan saya kasih bambu sama tambang itu nih buat untuk apa jalur pertumbuhan ya nah pertumbuhan untuk pegangan itu kan megang-megang di itu yang satu lokasi total itu apa kalau belum lelah saya ajak satu lagi nggak apa-apa yang ini masih siap tenaganya masih siap siap mobil wah siap kalau dike pak sebenarnya suka dike pak iya suka pak kalau pasti pasti lom gabungnya tiba di adiknya itu lah itu malah enak pak malah enak ya tapi kan hasilnya masuk angin iya malah pak kapan-kapan kedian semua salah kapan-kapan kedian semua salah kapan-kapan kedian semua salah kapan-kapan kedian semua sekarang aja pak sekarang aja pak ngawur ngawur ngasih itu ngawur kalau yang satu lokasi bagus kalau yang satu lokasi bagus sebenarnya enak banget kemarin aku terus terimaknya kalau disini prospek yang paling tinggi kalau kita sama pak cabe atau tomat pak yang diharga jualnya paling menjadikan semuanya sama sebenarnya kita mau buruk pada cabai semula terus kadang-kadang nanti cabai turun orang lain menghindari tangan cabai dan lagu seperti kemarin lagu udah pernah 4.500 udah luar biasa sekarang harga lagi 600 tapi kami ketemu berhitungannya lagi turun pondoknya petani kalau musim kemarau membuat hujan pakai alat Hai kok Rinto 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 Hai Hai enggak ini harus kita potong-potong biar ya sinar matahari tebus ini kan menutupi sehingga kurang kalau ini kena sinar kan nanti buahnya terus nah kena sinar kan yang kuning-kuning ini harus dipotong dirawat gitu bersama yang sama yang kering ini sama yang kering harus diturunkan biar ini dari matahari langsung sini besok hari rasa kita panen lagi besar setelah panen di putar terus itu pekerja juga hari raki naik ke sini kami yang kering-kering banyak ya Pak ya ini mengganggu ini kita potong sama yang ini buahnya tenang sama penjahat ini yang juga termanya bisa mendular ini jatuhkan ini jatuhkan loh pasti jatuh Pak lo mau ngakuning kiri-kiri kunung lo mau ngakuning kiri-kiri kunung eh belum bisa bukan udah matang Pak ya matang tapi enggak ada bolanya Pak enggak lain ini penyakitnya ini jamur nih penyakitnya lain jadi separuh kena jamur telur tapi jenis jeruk kan kena hati-hati nilai buah tapi ngintik semua semuanya jadi jamur oh Pak ini kenapa kok dia batangnya sampai kembali nah itu itu karena itu juga ada jenis penyakit yang sering motong ini motong-motong batang sehingga batangnya dibotong di sini ini kan menjadi mati nah setelah mati kan ujung-ujungnya nanti ke depannya kering oh enggak nyambung ini enggak menitrisi sudah enggak masuk ini kayak itu sama kan kita meninggal sudah enggak ada hubungan tapi ini warna ini termasuk jenis lapukun gitu sudah enggak ada hubungan cuma menitrisi kalau bahasa sini bilang is that itulah is that Jawa ya ya bahasa Jawa bahasa Indonesia iya itu harus dibuat kok bisa ya pak ini 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 kalau panennya lagi meningkat oh itu Pak ada jamur ini jamur 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 jadi akhirnya merawat enggak 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 kedepannya itu juga saya mau tanam ini apa ini Pak kalau sini bilang bahasa orang sininya bosin 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 air ini tahu habang dipotong dipotong digoreng muda hebat mm gpas i jadinya kan ini Thales tapi Thales putih itu kan ada yang bales hitam ini Thales dan desa lah silahnya gini Thales desa lah eh ganteng nih daunnya juga untuk masak kemarin cabenya hampir satu tahun ini juga masuk masuk itu juga konten dulu sebelum ini setanan cabai ganti tanami kol ganti tanaman ini jadi saya nggak pernah apa istirahatlah terus ganti-ganti terus kalau inilah nggak bisa dicumbang sari-sari sinernya enggak kebebehan paling itu jenis Thales itu Thales desa bisa masih hidup kalau lagi mahal nih ini dari petani bisa empat ribu lagi satu biji pak satu kilo Oh ya sekarang yang enam ratus itu Pak ya sekarang berapa ya 3600 seberapa pun bisa pilih karena kan nggak di putih kan akan merusak iya maaf iya maaf wakil kita panen bagi warga waktunya panen kita panen harga tapi ini ini kemarin dapat 50 57 itu kan jarak satu panen berarti kalau dua minggu kan sudah ketemu satu tahun lebih minggu jadi satu bulan sudah bisa menghasilkan dua tahun lebih minggu walaupun gini tapi ada yang dari tapi ah tanang kok lagu ada yang gitu sudah tanang apa yang belum kita coba kita coba jadi kita untuk pending nanti hasilnya gitu juga jadi tidak cara bahasa sini itu disepilihkan ah baru itu nggak ada larganya kok di tanang kalau pun termasuk saya juga mau mencoba ini kalau ini kalau kita tanamnya pakai cara itu pakai ini ini potong ini di barasi kita potong dan cara menem tidak asal ruang desa kan yang penting kasih apa panjang ya kita masuk jangan 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 dicari enggak masuk Isya Allah satu patengnya enteng Insya Allah enteng emang itu asal kita bisa ini juga yang bener harganya lumayan ini 3.000 pergilah iya agennya teguhannya kalau mul barat 3.500 gari-gariannya dua setengah tiga ribu nggak ngobat bisa ditinggal sambil kita berdian sambil kita ke kota ke Jogja nah itu lho dah kita turun lagi lokuasinya benar-biasa ini ini satu kilo ukurannya segitu-gitu Pak kalau yang normal-normal nggak rusak 2 hari lagi ini terus bisa-bisa cukup sekali nih kalau yang nggak susah itu kalau yang dicaputnya ya kalau yang satu itu nggak sih keras 2.500 gampang ini pakai ini juga Pak jadi saya cari inisiatif dengan secara dia kita pilih murung penyakit kan gitu nggak kita mau luarkan biaya terlalu mahal 2.500 gampang 2.500 gampang jumpa